Oke lanjut lagi ke seleknas ISF Mobile Jazz 2024 Grand Final ya buset dan ini Onyx EVOS Onyx EVOS udah 3 kali ya Grand Final ketemu di Hero di MPL sekarang di seleknas ya kayaknya kalau misalkan EVOS ini Premnya ketutupan nama Prem Onyx kayaknya kalau nggak ada Onyx sudah bisa juara-juara nih kayaknya busetnya kita lihat apakah EVOS udah improve atau udah bisa ngasih perlawanan atau mungkin bahkan menanggung setelah Onyx ini bo7 yang lumayan panjang banyak kita langsung aja masuk ke game pertama ya guys ya Lutti pakai Benedetta disini kita menuju ke perwakilan timnas Indonesia di ayo sepanat ikonik dan juga Ivo soli hahaha dan kita lihat sedikit spellcheck ya Lutti tentunya Benedetta standar menggunakan petrify 3 flicker tapi cewek cukup nyaman meskipun ada biasanya kalah poke nih di posnya iya nyaman dengan flickernya oke ini cukup lumayan trik juga ya tapi Sans dikasih exp dong dengan power valetnya ya ya ini berarti banget buat melakukan kerana kerapa jenpan walau pun dia hanya sendirian dan kiboy tugasnya cuman ganggu aja jungle dari Anavel hmm dan kita lihat sudah bergerakan cukup standar ya belum ada sedikit pergerakan yang cukup signifikan untuk melakukan melakukan pick-off dan ya head-to-head antara kari dan juga cloud di area bawah Ivo membayang-bayangi saja mungkin ingin membantu sedikit mensupport sedikit ke arah kari-nya untuk lebih nyaman dalam melakukan clearing way wah perobaknya selalu di ini ya di jekain ya yang bisa ngambat memang bagaimana lajunya gerak dari branch itu sendiri tapi hati-hati lagi ini cloud punya BMI walaupun memang dihadang dengan adanya guardian baril dia masih bisa escape ke arah bagian belakang dibantuin jungle nya eh dapet siapa tuh langsung kabur dapet Anavel ya lanjut ke hijabawah mereka ingin memaksimalkan lagi dari segi power tim fight yang akan mereka hasilkan karena kalau memang fightnya ini dibuka duluan entah itu dari posolio atau fanatic onyx tentunya akan ada salah satu tim yang dirugikan dari tim fight tersebut iya kita lihat mereka belum ada versi harusnya sih Ivo sudah banyak belajar ya tampaknya kedua tim ini belum terlalu mau oh ada fight ya Ramin oke kibonya flicker sudah mulai ter-trigger tapi set up ke arah baltol sudah mulai dilakukan kembali Albert melakukan satu buang Indonesia tapi dreams yang kali ini memang di zoning habis-habisan oleh Sanz dimana Atraliko sudah mulai dibungkannya jauhin duluan gak? wow wah oke tuker tuker lagi tuker lagi double kill nah triple kill wah miniak miniak gak susah susah kofinya telat datang sih ya mencong gitu tembakan yang lakon dari penarik onyx tiga tuker dua dan balik lagi bug chest shield unity menarik Sanz gimana mau kill Sanz tiga pemain mengarah ke arah Sanz sekaligus di era midland ya sesuai kalkulasi juga tentunya Sanz masih menarik musti beli greengrove ya bahwa dia masih bisa survive dan untuk kali ini ya memang Obis Holy mendapatkan total buah coin kill kita lihat loot bisa sangat-sangat agresif tadi kita lihat sedikit ya sebuah pergerakan yang berdapatkan turtle tadi turtle bukan didapati oleh Albert maupun Anavel tapi loot pinya yang mendapatkan dan ya loot p benedetta sangat menyeramkan dan fanatic onyx mereka setidaknya mendapatkan dua poin kill tapi dengan adanya objektif lain juga karena turtle yang bisa fanatic onyx dapatkan itu menjadi nah ini early nya imbang nih memang tiga pemainnya tumbang ya ya kita lihat tempo kembali menurun tentunya tiga menit setelah turtle yang pertama kita melihat sedikit pergerakan yang cukup sama dreams dan juga keyboy kedua romer berada di arah bawah dan kedua jungler sudah memasuki area gold oke astral iqus sudah mulai dibuka cewek dan kiboy kiboy kebanyan ulti sense nya datang fighting belum adanya team fight lebih lanjut yang dibuka kali ini evos holy mereka menarik ulur kembali dari segi permainannya tidak ada kerodan jiwa tentunya dan ya ini adu mekanik antara kedua exp ya kita tahu wapi dan juga lupi kemarin di grand final Zempial ketemu enam kali di grup C juga udah mereka udah tau lah saling tahu sama satu sama lain di lane tersebut set berani setelah satu terima kasih fanatik onyx mereka tidak akan membiarkan tolongnya bisa mulai didapatkan kembali berudah dreams kuat juga dreams mati dong pluffy nya pluffy wah dapet shutdown aduh di gocek one hit aduh menyenyong gila ini bener-bener mental yang sangat-sangat baja ee oh kelo kun sedikit itu dia sans tidak melakukan tidak expect kalau misalkan akan ada sedikit penyerangan dari kelo kun come on daddy namun ya akhirnya kelo kun berhasil masih gitu kalau misalnya sans tuh iya itu sih recall disana cukup lumayan menyeramkan ya iya berani banget berani banget tapi ya balik lagi dan juga fanatik onyx whatsapp dede kelo kun kan memang hanya berkembang daddy sans disini kena chill kelo kun ya ini menjadi game yang cukup lumayan hard juga untuk kedua belah tim ya dan kembali kita melihat cicim lawan benedera dia ada apa atas btw ini tempat gue hujan ya gak tau kedengeran kemik apa enggak harusnya bener-bener enggak ya antara kedua tim ini cukup actionnya cukup oke lah ya actionnya cukup oke cuman mereka tentunya masih dengan kalkulasi nah fredrinnya set keras ini cuy matchnya cuy kalau kita tau tentunya DHS dan juga golden staff dibutuhkan untuk bener-bener online satu item lagi mungkin nanti kalau misalkan pengen ekstra lebih freddy lagi dan brans tentunya tidak mau terlalu terburu-buru hmm benetnya di lutvi sih hero poolnya lumayan bagus ya lumayan banyak ya maksudnya kayak waktu itu sampe di respect ban cicinya di night peak dia pake benet ada-ada aja hero nya lutvi tapi gua belum pernah liat plavi pake hero banet ya udah mulai bersiap juga ini senengnya pake hero yang digebukin kayaknya plavi ini kalau kita ngeliat kalau kita ngeliat untuk saat ini onyx menetik onyx ini udah mulai mengisi area turtle apakah annavel bisa mendapatkan celahnya oke udah datri wah targetnya pindah ke sans nah sansnya dibunuh tuker tapi wah dateng tuh karyanya aduh brans udah jingi lutik mana brans wah mati albertnya muset wih plavi mati dong oh one hit tebein ya tebein ya tanpa terpi kebenaran kali ini lagi-lagi xp oh lutfi ih one hit waduh kebakar ya kebakar cuy kena itu emblem up itu yang bakar itu 6.000 lutinya menung brans dikit ya udah lumayan ready tapi belum manteng banget jadi dia dia bisa memberikan damage tapi belum maksimal dia bisa tahan dulu karena golden stepnya sudah jadi sementara kalau kita bandingkan kary sedikit tertinggal kalau kita bandingkan dari cloud dari sisi gold itu yang mungkin akan menjadi pr terutama dia butuh farming dia butuh clear driftnya belum show atas luffy mebran di bawah ya aduh sakit juga benet ya apalagi berhadapan dengan lutfi ini damagenya udah mulai kerasa kali ini nah ketawaan tiga orang situ ini akan menjadi sebuah apa ya tr juga sih untuk bawahnya dapet dong makari dong susah sih pickup benet ini benedetnya masih nyaman nyaman aja tentunya masih ada skill escape juga dan ya situasi masuk menit 8 udah memasukkan remit game lord yang pertama sudah hadir ini akan menjadi crucial moment juga memasuki mid game siapa yang akan lebih memiliki kontrol karena kalau kita lihat dari tarot 1 berbanding 2 itu akan mungkin di eksploitasi oleh yang pertama yang pertama akan menjadi penentuan karena memang lordnya akan mulai diperebutkan kembali juga udah gak ada roda baksyanya mundur dulu mundur dulu di balikin branch yang kali ini masih bisa untuk menyelamatkan oh menang onyx persen tadi onyxnya yang dikejar bagus banget kaitingnya tari darah dulu gak sih branch lutvinya sih gg banget langsung ke belakang tadi lutvinya ya clear lane lagi nah lutvinya mati tuh wah one hit banget one hit tapi dapet atas ini harusnya ya harusnya dapet atas sih lutvinya plus petrify oh gak di backup sama albert lutvinya lutvinya keliar bawah dulu siapa kelakun dan juga mungkin branch kalau memang posisinya memungkinkan yang penting kelakun kelakun akan menjadi target utama dari lutvinya di game kali ini ya sekarang kelakun yang bisa buka mapsnya lebih terang lagi ya untuk evil pelakunya langsung join sehingga memang dari segi posisi evil nah ada sekarang tentu lutvinya tuh loh pelakunya bisa dieksekusi dari fanatik onyx tapi baik pelakunya pelakunya yang menjadi pelakunya pelakunya mati dong pelakunya pelakunya tapi buang 2 orang ya pelakunya udah gak ada pengen dia harus clear bawah lagi kalau pelakunya kalau pelakunya show bawah sih diges dia pelakunya kayaknya nah pelakunya show nih langsung aja onyxnya udah teamfighter yes apalagi tentunya dari fluffy ini dia tugasnya ngalihin perhatian aja di arah lordnya biar fanatik onyx fokusnya ke fluffy tapi sayang sekali fanatik onyx tidak berfokus ke arah fluffy sekarang wuhh w1 1 hit 1 hit berasanya udah sakit sih oh liat lutvinya ngeplank lutvinya ngeplank lutvinya sih ganggu banget ya kayak ngincer backlinenya gitu loh cicil 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 12 menit duitnya ini bener-bener gak beri jauh lagi set up ke arah lord watchar yang ini sudah mulai dibuka juga dimana annavel akan membuka teamfightnya kah tapi kiboy ternyata tidak ingin terlalu terburu-buru juga karena posisi dari ceweknya ini buah dicilin tuh kebonya tuh eh lutvinya dapet map harus dibuka sama lutvinya sandwich ini wah untung dapet annavel mati tuh albertnya dia mau coba retry tadi maen yang sangat mahal dari fanatik onik lutvi dreams mati dong enggak gue sambil tutup kuping cuy berisiko tuh mengorbankan inner turretnya yang penting base turretnya jangan sampai ke sentuh itu yang akan menjadi strategi utama penarik onik karena kalau melihat evo solely powernya udah ada banget branch itemnya hampir full aku yakin jadi kita lihat penarik onik apa yang akan mereka lakukan wah dapet mit dapet mit wah evos pasif evos pasif evos pasif evos pasif evos santai santai udah udah dapet udah mereka mau bawah ya konsil akan mereka mereka kominif oke kali ini dari evo solely sepertinya mereka akan memaksa untuk melakukan ingamenya tapi 4 pemain bahkan full pemainnya 4 pemain bahkan full wah kiboynya dapet terlalu berani di mana kiboynya mutapu untuk ditumpangkan maka 5 pemain dari evo solely masih berdiri kokoh dan kali ini beransi mati dong enggak sudah mulai mengajak-ngajak bagaimana set up permainan dari panatik onik wah lighting mereka udah bisa ke lighting tuh mau dibaksa ini ada sans wah sansnya mati eh enggak ada weh enggak ada weh wah gila guset gila 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 akhirnya evo bisa menang lawan onik game pertama ya guys ya imbang sih game nya sih oke kita nanti lanjut game 2 ya ini masih panjang cuy best of 7 ya and then well-deserved game nya well-deserved